Dan mining zone kita kembali lagi berdiskusi secara eksklusif bersama dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Manas. Pak Tony kita lanjutkan lagi. Tadi kan sudah terlihat ya proyek khususnya dari sisi tembaga kemudian juga masih sangat yakin bahwa blazing in disguise atau durian untuh banyak yang bilang gitu ya Pak di mineral tambang itu masih akan lanjut di 2023. Sekarang kalau kita bicara mengenai sejumlah smelter lain yang ada di Indonesia khususnya untuk yang mengelola tembaga ya. Apakah mungkin nanti Indonesia bisa dikatakan bisa surplus, katoda, tembaga gitu ke depan ya Pak? Kalau surplusnya sekarang ini sebenarnya sudah surplus. Yang diproduksi oleh PT Smelting sekarang 300 ribu ton. Dan itu separohnya atau 150 ribu ton itu masih diekspor. Jadi konsumsi dalam negerinya memang 150 ribu ton walaupun jadi memang masih ada import-import tembaga. Nah ini yang perlu di... Kita kan punya banyak nih apalagi nanti begitu free port punya smelter kedua ini kemudian jadi dan aman punya juga jadi. Itu tambahan kira-kira 800 ribu ton katoda tembaga. Sayang kan kalau masih ada import. Ini aja dipakai. Kan toh harganya sama. Berarti ini bisa mencukupi dari sisi kebutuhan dalam nunggu ya Pak? Bisa mencukupi. Bisa sekali mencukupi. Oke. Nanti kalau dengan berbagai macam produk turunan yang ada nih buyers-buyers yang menjadi sasaran nih siapa aja nih Pak Tony? Tentu ya. Pada akhirnya kan yang kita harapkan adalah hasil dari hilirisasi itu kan diekspor. Di visa. Jadi terus dilakukan hilirisasi. Tentu lah misalnya perusahaan kabel bangun. Buyersnya adalah pada dasarnya mereka yang mau bangun elektrik vehicle. Semua dunia mengacuinya ke sana Pak sekarang. Renewable energy power plant. Semua mengarahnya ke sana. Dan ini adalah market yang sudah jelas di depan mata. Dan market yang besar ya. Sangat besar. Bayangan Anda akan seperti apa sih Pak Tony? Setiap megawatt wind farm ya atau tenaga angin, listrik tenaga angin itu akan membutuhkan satu setengah ton tembaga. Dan setiap satu megawatt solar panel akan membutuhkan empat ton tembaga. Oke. Satu mobil listrik akan membutuhkan empat kali lipat tembaga lebih banyak dari mobil biasa. Jadi dari situ angka-angka itu sudah bisa menunjukkan betapa besar kebutuhan akan tembaga ke depannya. Oke. Dari sisi source pun kita juga cukup aman gitu ya kalau di Indonesia ya. Oke ini cukup menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Dan di tengah nih ya Pak ketahanan industri hilirisasi tambang di mana banyak asyum soal awan gelap. Kemudian resesi secara global gitu ya khususnya di pengolahan tembaga nih akan seperti apa sih Pak? Apakah awan gelapnya mampir juga ke tembaga atau kan dia akan jadi tetap akan bersinar gitu ya. Karena dari sisi kebutuhan pun juga cukup besar. Jadi kalau dilihat awan gelap itu ya mungkin akan sedikit banyak akan berpengaruhlah kepada terutama bicara soal harga. Tapi kalau seandainya demandnya ya ibaratnya kita jual dengan harga yang katakanlah jala harganya turun. Kita tetap jual. I mean we can still available to sell it gitu ya. Harganya berkurang. Tapi saya juga selalu mengatakan kepada tim saya di Freeport dan juga saya yakin di beberapa tembang lain. Marilah kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol yaitu to maintain the sustainable safe production. Harganya ini kan kita gak bisa kontrol. Jangan sampai karena harganya tinggi atau harganya rendah kita menjadi lose. Maksudnya kita menjadi gak fokus gitu ya. Oh takut harganya rendah sehingga produksinya menjadi gak terlalu baik. Kita tetap aja terus lakukan produksi dengan cara yang baik dan benar sustainable safe production. Oke. Walaupun up and down atau fluktuasi dan volatilitas harga pasti akan terjadi begitu di depannya Pak. Pasti akan terjadi. Produk tambang itu kan price taker. We are not a price maker gitu. Kita tidak menentukan harga. Harganya yang menentukan pasar berapa. Kalau gitu dari internal sendiri ada strategi khusus gak Pak menyikapi itu? Strategi kita adalah bagaimana kita melaksanakan produksi, mencapai target dengan cara yang sustainable and safe production. Itu target kita. Karena harga kita gak bisa kontrol. Kita gak seperti industri manufacturing. Harga jualnya yang menentukan si penjual gitu kan. Mau jual berapa. Kalau mau jual ketinggian mungkin gak banyak yang beli. Mau jual kerendahan agak rugi dan lain sebagainya gitu. Kalau kita gak price-nya adalah price whatever LME price is. Ya ya ya. Ambar pun harga LME ya itu harga jualnya. Tapi selalu ada opportunity ya di tengah fluktuasi harga yang terbentuk juga ya Pak. Selalu memang ada opportunity memang dengan harga yang terbentuk. Harapan kita adalah tentu resesi ini segera berlalu. Resesi segera berlalu dan negara-negara besar kembali kemudian memproduksi barang modalnya. Dengan memproduksi renewable energy-nya. Ya ya. Sehingga kebutuhan akan tembaga akan lebih tinggi lagi. Dan tentu ini kalau dilihat dari average-nya memang harga-harga mineral ini naik antara lain karena ekosistem dari electric vehicle yang sedang juga direncanakan oleh pemerintah untuk dibuat di Indonesia. Oke ini future sih ya jangka panjang gitu ya masa periodenya ya Pak Tony ya. Tapi banyak juga yang bilang sebenarnya Indonesia ini masuk ke dalam kategorial atau menjadi titik terang di tengah ancaman prosesi global. Jadi maksudnya Indonesia bisa dianggap lebih resilience gitu dibandingkan negara-negara lain. Karena angka-angka makro ekonominya kita lebih resilient dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen. Inflasi yang bisa terjaga antara 5 sampai 6 persen. Walaupun mungkin tahun depan diprediksi akan mungkin inflasi meningkat lagi tapi dalam range yang manageable oleh pemerintah. Dengan cadangan defisi kita yang cukup besar. Surplus ekspor kita juga for the last 30 months itu selalu surplus dan ini salah satu yang terbesar juga sekarang surplus ekspornya. Antara lain karena memang didukung oleh ekspor di bidang-bidang mineral dan juga sumber daya alam lainnya. Seperti CPO dan juga produk turunan dari nikel ya. Apakah mineral dan juga produk turunan tambang lainnya ini bisa akan cukup tough dan cukup lama cukup panjang untuk menopang juga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita nih Pak Tony. Kalau dilihat dari dimana contoh batu barat tuh setidak-tidaknya 1-2 tahun depan ini masih akan tinggi juga. Masih akan tinggi permintaannya. Dan ini juga menjadi salah satu faktor pendorong utama atau faktor penguat utama dari ekonomi Indonesia. CPO juga kelihatannya juga akan seperti itu dan begitu juga mineral dan lainnya. Jadi saya sih punya keyakinan bahwa sektor sumber daya alam ini akan bisa menjadi salah satu penopang utama penubuhan ekonomi kita di masa akan datang dalam 2-3 tahun ke depan. Kenapa juga harus kemudian khawatir gitu ya yang berlebihan. Ya tapi tetap harus waspada. Maksudnya harus tetap kita bijaksana dalam melakukan pengelolaan keuangan negara ini. Dan saya yakin Ibu Menteri Keuangan tahu persis bagaimana melakukannya. Baik kita lihat dari sisi target-target ya Pak khususnya untuk PTFE sendiri di 2023 nanti akan seperti apa. Khususnya untuk tembaga sampai dengan emas begitu ya. Kemudian juga penjualan belanja modal laba bersih pertumbuhan mungkin yang ditargetkan gitu ya. Kalau dilihat dari benchmarknya tahun 2022 ini seperti apa sih apakah bisa dikatakan mungkin lebih ke tough year atau justru malah ada pertumbuhan yang cukup signifikan yang dicapai di 2022 ini. Sampai Desember ini mungkin target produksinya sudah sampai. Jadi kalau dilihat dari 2 ini kan kita melakukan ramp up dari tambang terbuka yang sudah selesai 2019 kemudian kita 100% tambang bawah tanah tadinya dengan kapasitas 50% kemudian ramp upnya berjalan dengan lancar dan baik. Sampai dengan tahun ini diperkirakan bisa mencapai 90% dari normal production rate ya. Yaitu tahun ini bisa 190, saya bicara dari sisi bijinya ya, 190 ribu ton biji per hari yang diolah. Dan itu tahun ini menghasilkan, akan bisa menghasilkan sekitar 1,6 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounces emas. Dan kelihatannya akan tercapai, akan tercapai dan... Sudah berapa persen berarti Pak sampai sekarang? Oh sampai sekarang sudah hampir 100% Sudah hampir 100% ya tercapai dong Pak berarti. Masih ada 10 hari lagi kira-kira mungkin akan tercapai. Tahun depan kami merencanakan untuk memproduksi 1,6 miliar pound tembaga sama seperti tahun ini tapi emasnya 1,8 juta ounces. Jadi ada tambahan 200 ribu ounces emas untuk tahun depan. Dan tadi ditanya berapa Kapex kita? Kapex kita tahun ini tuh... Wancara laba pertumbuhan yang diincar juga Pak. Kapex kita tahun ini tuh 1,5 miliar dolar. 1,5 miliar dolar? Belum termasuk smelter, untuk smelternya sekitar 1 miliar dolar. Oke. Jadi total 2,5 miliar dolar. Tahun depan mungkin Kapex kita akan sekitar 3,5 miliar dolar. Oke, akan buat apa aja tuh Pak? Untuk Kapex tambang bawah tanah kita itu sekitar 1,7 miliar dolar. Dan 1,5 miliar dolar tuh untuk smelter. Oke. Untuk completion of the smelter. Smelter yang kedua berarti ya? Yang kedua, iya. Oke, ini cukup menarik sih sebenarnya rencana plan bisnisnya nih Pak ya di tahun 2023 gitu ya. Yang banyak sekali perusahaan sebenarnya agak mulai lebih banyak berhati-hati mungkin karena kondisi tahunnya yang menuju ke tahun politik gitu ya. Pertanyaan Freeport sendiri melihatnya seperti apa? Jadi kami itu tadi saya katakan bahwa kami tetap aja tetap melanjutkan produksi sesuai dengan target-target produksi. Sesuai dengan forecast kita dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Dan apakah itu tahunnya tahun apa kita tetap aja produksi seperti itu. Dengan harapan bisa memberikan terus kontribusi yang lebih bagi bangsa dan negara. Nah contohnya misalnya ini mungkin perlu saya garis bawahi bahwa pemerintah kan waktu beli PT Freeport Indonesia itu melalui main ID menerbitkan obligasi senilai 3,85 miliar dolar. Jadi biaya untuk mengakusisi Freeport itu 3,85 miliar dolar. Sampai dengan saat ini tuh kami sudah membayarkan dividen kepada main ID itu 900 juta dolar. Oke. Dan tahun depan itu sekitar 1,5 sampai 1,6 miliar dolar. Apabila harga tembaga di sekitar 4 dolar ya. Dan tahun 2024 juga sekitar 1,6 miliar dolar. Jadi kalau di total sampai 2024 itu, itu udah lebih dari 3,85 miliar dolar. Hampir 4 miliar dolar. Sehingga itu udah bisa dibilang lunas lah. BAP-nya berarti di 2024 ya Pak? Gak sampai 2020 ya Pak? Baya akusisi yang dikeluarkan oleh main ID untuk akusisi Freeport itu lunas di tahun 2024. Pas masa jatuh tempo juga berarti 2024 sudah BAP juga sudah selesai berarti ya Pak? Ya kira-kira gitu. Jadi ya puji Tuhan Alhamdulillah ini rencana berjalan dengan lancar dan semoga memang harganya bisa tetap berada di tembaga bisa di sekitar 4 dolar dan emas juga bisa sekitar 1.800 per ounce atau bahkan lebih tinggi sehingga bisa lebih cepat tercapai pengembalian investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakusisi. Sejauh ini sih lebih cepat daripada target yang dikatakan Pak Mahlila Haldalia ya yang katanya akan mencapai BAP di 2025. Ternyata perhitungannya Pak Tony Wenas di 2024 bahkan sudah selesai begitu ya, sudah beres ya. Tapi sebenarnya faktor-faktor apa saja sih selain mungkin emang ini driven dari commodity price-nya yang bisa menjadi basic in this guy juga. Tapi apa yang bisa mendukung proyeksinya dari sisi pemerintah ini, dari pencapaian ini Pak Tony? Jadi pertama kan memang kami melakukan ramp up production ini sesuai dengan jadwal, bahkan beberapa lebih cepat dari jadwal. Jadi ramp up produksi itu bisa tercapai dan tentu saja sekali lagi kalau dari segi berapa pendapatannya, berapa keuntungannya, berapa dividennya itu memang sangat bergantung kepada harga. Harga tembaga yang naik turun memang, tapi kita kecenderungannya ini akan lebih naik lagi. Jadi pada saat kita menghitung itu tahun 2025 akan paybacknya, itu masih menggunakan asumsi harga tembaga 3,75 dolar per pound. Sekarang harganya sudah 3,8. Kita mengasumsikannya bisa mencapai 4 dolar, nah atas 4 dolar itu bisa tercapai lebih cepat dari yang diperhitungkan sebelumnya. Padahal dari asumsi ke harga sekarang cuma beda sekian, nolkoma sekian tapi efeknya Pak? Itu dampaknya besar sekali. Kami produksi tembaga 1,6 miliar pound. Jadi kalau per poundnya itu beda 10 sen adalah 160 juta dolar. Ya betul-betul, bedanya itu di situ. Makanya langkah percepatannya sangat-sangat jelas dari mulai perhitungan awal sampai ternyata yang bisa direalisasikan oleh PTFI. Nah PTFI sendiri seperti apa sih? Akhirnya begitu ya merealisasikan komitmen dan tren transisi. Ini green energy ya Pak, atau energi baru terbarukan untuk tahun 2023 secara sisi praktek sustainability miningnya ini akan seperti apa Pak Tonny? Jadi kami pertama tentu saja lah pengelolaan lingkungan itu adalah harga mati harus dilakukan dan kami sudah melakukannya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam amdal dan persetujuan-persetujuan dengan pemerintah lainnya. Tapi kan kita harus go beyond that. Beyond compliance. Yaitu kami juga committed untuk mengurangi emisi karbon sebesar 30% pada tahun 2030. Dan ini sudah saya announce juga pada saat COP26 di Glasgow dan diulang kembali di COP27 di Sharm El Sik, Mesir. Dan ini kelihatannya bisa kita capai karena progresnya sampai saat ini sudah 22%. Jadi harusnya bisa tercapai bahkan mungkin bisa lebih dari 30% penurunan emisi karbon. Antara lain faktor utamanya adalah pada saat kita tidak lagi menggunakan truk-truk besar, truk-truk raksasa yang berbahan bakar diesel itu. Dan menggantikan transportasi khususnya untuk grassberg block caving yang di bawah tanah dengan transportasi kereta listrik. Yang bisa mengangkut setiap 2 menit itu 400 ton biji. Dan ini kan sangat mengurangi emisi karbon. Dan juga tentu kegiatan-kegiatan lain dan belum menghitung berapa banyak absorpsi karbon yang bisa kita lakukan dengan penanaman pohon yang sudah kita lakukan di ribuan hektare area. Baik di area reklamasi overburden maupun juga di area tailing yang sudah tidak aktif. Dan juga mangrove yang kita tanam itu belum kita hitung juga. Tapi paling tidak the commitment is there bahwa 30% reduction bahkan mungkin kita sedang mengkaji untuk lebih penurunannya pada tahun 2030. Berarti 2060 dengan net zero emissions ya it's not a dream ya Pak bahwa itu akan terjadi. It's not a dream tapi kami tidak berencanakan sampai 2060 karena izin kami kan sampai 2041. Oh iya benar. Jadi harus ada percepatan berarti sejauh ini ya Pak. Jadi kita plannya nanti dari abis 2030 ke 2040 saya. Karena kita nggak boleh bikin plan lebih dari 2040. Walaupun sumber dayanya cadangannya masih lebih dari 2041. Oke ini cukup menarik sih Pak. Oke mungkin sedikit Pak seperti apa Pak Tony dan juga teman-teman di PT Freeport Indonesia nanti akan lebih punya power atau mungkin lebih punya semangat lagi untuk menghadapi tahun 2023 atau mungkin plan panjang ke 2040 sebagai mungkin apa ya finish, garis finish dari izin kami. Kami kan kami di PT FI kita dari awal pada saat konversi kontrak karya ke UPK tahun 2018 disitu sudah dibuat disepakati dengan pemerintah bisnis plan sampai dengan 2041. Dengan ya modifikasi-modifikasi di tengah jalan tapi ya pada dasarnya bisnis plannya sudah dibuat yaitu kita akan menambang di grassberg block caving, di deep male level zone, kemudian nanti tahun 2027 akan menambang di yang namanya kucing liar. Itu semuanya sudah direncanakan dan our mission adalah, management mission adalah bagaimana menjalankan ini dengan cara yang baik dan benar in a sustainable and safe production. Jadi itulah plan, bisnis plan PT FI. Dan juga tentu menyelesaikan smelter yang sudah hampir 50% progresnya. Ini sangat menarik tapi kita tunggu update-nya terus menerus Pak Tony. Thank you banget juga Pak Tony dan teman-teman di PT Freeport Indonesia dengan komitmen yang luar biasa. Terima kasih ya Tos, waktu yang Pak Tony sudah hadir di studio Kukul Simbo hari ini. Terima kasih, Maria. Terima kasih.